Jen, ini aku ada sinopsis karakter nih, semoga kamu suka ya. Cijen menampilkan Shelly kadang-kadang masih agak ekspresif, nah itu kurang lebih ekspresifnya gitu, bikin lebih sadis lagi. Semoga apa yang kita inginkan itu dapat disampaikan dan penonton happy sih. Hai Sobat Berita Jatim, kali ini ada special nih di Berita Jatim, kita kedatangan seorang sutradara. Jika kalian tahu cek toko sebelah, nah sudah ada di samping saya, Daku Ernest dan Kak Jenny. Dan mereka kali ini datang bukan buat menceritakan film-film sebelumnya, tapi datang untuk menceritakan film terbarunya yaitu Teka-Teki Tika. Teka-Teki Tika itu berbeda banget setelah saya udah ngelihat trailernya dan ngelihat kok Ernest ada di salah satu podcast juga. Jadi saya sudah mempelajari beberapa sinopsisnya juga kok. Nah dari kok Ernest sendiri nih kok, apa yang membuat kok Ernest tiba-tiba bikin film yang sebelumnya ini gendernya ini komedi, komedi terus tiba-tiba ada sekarang bumbu-bumbu action. Iya, bumbunya bukan action sih lebih tepatnya mungkin misteri ya. Iya, misteri. Ya aku rasa kalau sebagai seniman, pasti adalah rasa keinginan untuk eksplorasi ya. Apalagi karena aku film komedi itu 5 film dan berturut-turut gitu. Iya. Jadi bener-bener. Dan top 10 ya, Puh? Ya puji Tuhan iya. Bukan itunya sebenernya maksudku. Maksudnya 5 tahun berturut-turut bikin film itu selalu gendernya sama gitu. Jadi ngerasa kalau, masa sih nggak bisa coba bikin sesuatu yang berbeda gitu. Dan kebetulan kan kemarin sore kita baru penayangan perdana setelah gala premiere kemarin sore kita di TP. Terus ya liat antusias semua penonton sih. Lumayan nggak tau? Karena seneng sih, karena memang secara gendernya kan langka ya. Nggak sering lah ada film di Indonesia, film lokal terutama yang seperti ini ceritanya, penyajiannya. Jadi mungkin itu juga sih yang aku harapkan bisa ngasih sesuatu yang baru gitu ke penonton gitu. Dan ngeliat responnya sih kayaknya penonton juga cukup terhibur dengan kebaruan ini gitu. Wah seru, wah tegang, wah bingung, apa namanya banyak kejutan dan segala macem. Ya memang itu yang kita harapkan. Tapi sebenernya inspirasinya dari mana sih ko? Kalau aku ngeliat trailernya itu kan sedikit nih ya, sedikit spoiler dari trailer. Itu kan ada satu keluarga, dia punya anak cowok, dua ya kan. Terus tiba-tiba itu datang sosok seorang, nah itu tadi. Mengacaukan apa, destroyer ya ko? Menganggung-anggung sebagai anaknya. Menganggung, iya nah itu. Tau segala macem. Iya bener, nah itu tiba-tiba ko Erdos terbesit inspirasinya dari mana? Dari mana ya? Bisa aja ya. Di tengah pandemi kemarin ini tiba-tiba muncul. Iya memang di tengah pandemi lagi merasa jenuh banget sama komedi. Jenuh banget kayak mandek gitu nyari ide, mandek nyari ide. Akhirnya aku coba keluar dan coba reset gitu. Kayak bukan reset, research ya maksudnya nge-reset gitu. Kayak HP di-reset gitu. Kayak idenya di-reset lagi coba start dari nol. Apa ya yang seru gitu. Terus aku coba untuk bikin sebanyak mungkin ide. Waktu itu sempat ada kurang lebih ada tiga ide lah. Ada horror juga, ada lagi yang lain gitu. Terus ya aku suka sama ide ini. Suka sama idenya si Tika ini gitu. Jadi ini yang aku kembangkan dan ternyata memang menarik sampai proses penulisan skenario nya juga bisa dibilang lumayan lancar lah. Berarti dalam artian film ini diproduksi itu pada saat 2 tahun masa pandemi itu kok? Film ini sebenernya syutingnya belum lama. Syutingnya kita bulan Mei kemarin. Masih tahun ini juga? Iya tahun ini juga. Penulisannya baru dimulai di akhir. Nulis skripnya mulai akhir tahun lalu. Syutingnya bulan Mei. Cukup cepet juga ya. Atau memang di deadline secepat? Bukan di deadline sih karena. Karena memang kalau kita nulis itu biasanya aku nulis skrip rata-rata 4-6 bulan. Jadi nulis skrip terus sekitar bulan Februari kalau nggak salah kita udah mulai masuk ke. Oh bulan Maret kita udah mulai masuk ke persiapan. Bulan Mei syuting. Jadi ya memang segituan lah kurang lebih. Kalau ada buka sekolah penulisan skrip saya nanti daftar deh ku. Aku tuh berapa kali lo bikin kelas di Surabaya? Penulisan skrip? Mungkin aku yang nulis. Mungkin nggak follow IG ku. Follow ku. Ya sama aja dong. Kak Jenny nih. Kan Kak Jenny sebelumnya projectnya sama ku Ernest di cek ke sebelah ya. Nah akhirnya menerima tawaran ku Ernest ikut masuk ke teka-teki tika. Ini pertimbangannya apa nih Kak? Oke. Memang ketemu Ernest waktu itu sebagai sama-sama pemain ya kok? Pemain dan aku waktu itu di tim penulis. Jadi yang sutradarain sirisnya itu bukan aku memang. Iya. Ada Soleh, Ari, sama Bene bertiga ya. Jadi ketemu ku Ernest disitu cuma, Oh ini Ernest Prakaharsa ya kan. Disitu juga kita nggak ngobrol. Kita baru ketemu disitu ya. Kita baru ketemu disitu ya. Iya. Dan saya sendiri orangnya kalau misalnya nggak kenal. Ya dan nggak kenal juga nggak berani aja ngobrol atau apalah. Sama Kak aku juga ketemu tadi ku Ernest tuh kayak takut maunya apa Kak. Terus setelah, ya kalau saya pribadi sih siapa sih yang nggak pengen main di filmnya Ernest gitu. Karena beberapa filmnya memang. Banyak kok yang diajakin nggak mau Pak ya. Beberapa filmnya Ernest kan bagus ya gitu. Terus one day. Kenapa jadi gibah? Fokus ya. Fokus. Terus one day si ku Ernest ini nge-whatsapp. Jen ini aku ada sinopsis karakter nih. Semoga kamu suka ya. Tambah berpikir panjang. Mau bagus nggak bagus semua mau ambil nih gitu. Pokoknya begitu aja dulu. Terus setelah saya baca ternyata sepertinya ini wanita alpha female gitu. Kayaknya yang strong banget. Dan berbeda kartu dengan hari-hari banget. Yang sebelumnya film-film saya tuh selalu tertindas. Menangis haru biru gitu. Sedih gitu. Nah ini kayaknya nggak bisa. Harus ambil. Oke ko gua mau gitu. Jadi ya. Jarang-jarang ya ko ya. Langsung diterima itu ya ko ya. Iya biasanya. Tapi memang kalau pemilihan aktor gini. Memang aku. Kalau untuk pemeran-pemeran utama tuh jarang banget. Jarang banget casting sih sejujurnya. Pantem. Karena biasanya. Ya sejujurnya memang di industri kita juga aktor tidak sebanyak itu juga ya. Jadi biasanya produser sutradara juga. Kalau kita udah mengerucut tuh udah kebayang. Ini kandidatnya siapa aja. Siapa yang mau kita utamakan. Untuk jadi kandidat utama gitu. Biasanya yang kita casting. Yang sampai melalui proses casting tuh biasanya justru. Kalau di pengalaman aku ya. Lebih ke yang peran yang supportingnya gitu. Walaupun sangat lazim juga sih di perfilman kita. Pemeran utama di casting. Dan jangan salah pemeran-pemeran top. Top-top kita disuruh casting juga nggak ya. Aku masih disuruh casting gitu. Enggak kok. Cantah ya aja. Tapi ko ini aku yang mau tanya nih ko. Tapi nih ko ya. Kayaknya Morgan sama Dion Wiyoko ini kontrak. Berapa tahun sama ko Ernest ini kayaknya. Kontrak nyawa. Kontrak point di film. Semua ko Ernest. Kalau Morgan ini baru film kedua sebenernya. Ya tapi kan orang tuh pasti ke distriknya nih ya. Pasti kan ngeliatnya. Karena cek tau sebelah series dia ada juga. Iya jadi koki kan. Iya bener. Jadi gitu. Sebenernya memang ada kontrak jangka panjang gitu kok. Enggak sih. Untuk film-film. Lebih karena aku kan kenal mereka udah lama ya. Jadi mereka bagian. Aku selalu merasa Morgan sama Dion itu bagian penting lah dari karirku. Karena film pertama aku. Film perdana itu. Aku lead berdua Morgan. Terus filmku yang paling monumental. Cek tokoh sebelah itu. Aku lead berdua sama Dion. Jadi buat aku mereka berdua ada. Peran tak terpisahkan lah di perjalanan aku. Dan aku maksudnya. Berteman baik juga dengan mereka. Dan aku selalu merasa bisa mengandalkan mereka. Jadi. Iya. Di tengah pandemi seperti ini. Aku butuh orang-orang yang. Bisa diandalkan. At least gak bikin masalah gitu. Udah cukup. Udah cukup stres pandeminya. Jangan ditambahin lagi stres gara-gara. Ketemu aktor yang. Banyak drama ya. Bikin pusing gitu. Jadi ya udah lah. Yang udah pasti-pasti aja lah gitu. Tapi Niko. Kan kalau di setiap filmnya kok gitu. Ada beberapa ya. Karakter keluarganya itu. Memang selalu identik dengan Chinese. Nah. Nah. Itu memang. Memang kok Ernest. Pakemnya emang disitu. Atau gimana sih kok sebenernya kok. Gak. Pingin ambil kayak. Yang kayak. Orang Padang. Papua. Kayak gitu-gitu. Based on statistik. Dari enam filmku. Fifty-fifty sebenernya. Susah sinyal. Milimamed. Imperfect. Itu tiga-tiganya. Bukan keluarga Chinese. Yang Chinese itu. Ngenes cek toko sebelah. Sama teka-teki-tika gitu. Cuman. Mungkin karena image cek toko sebelah itu. Memang nempelnya kuat banget. Jadi orang mikir gitu. Karena panjang. Jadi sebenernya aku tergantung kebutuhan cerita aja sih. Gak ada. Gak ada spesifik harus. Selalu keluarganya Chinese. Tapi itu. Salah satu yang menarik. Menarik perhatian sih kok. Supaya kita. Karena jarang. Karena jarang. Biasanya kan kalau di film ya keluarga. Ya mostly pribumi. Keluarga Chinese jarang gitu. Jadi kalau muncul keluarga Chinese agak. Tau gitu aku casting ya. Padahal matanya udah mirip ya. Matanya. Bisa. Kalau kayak Ampiang. Ini campuran. Oh. Kalau disini ngomong Ampiang. Iya kalau disini namanya Ampiang. Ampiang itu kayak blasteran. Iya campuran. Jawa sama Chinese. Oke. Gak salah apa Ampiang. Mungkin enggak. Enggak. Kalau di Medan. Saya juga campuran juga masalahnya ya. Apa ya. Apa ya. Aku baru dengar Ampiang ini baru. Aku pikir itu sejenis makanan. Kayak judul film ya. Sobat Ampiang itu ya. Ambiar. Oh Ambiar. Sorry. Salah. Aku pikir semacam makanan gitu Ampiang. Itu. Emping ya. Emplang. 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 dari reading sampai syuting karena terlalu menyenangkan jadi tidak ada yang kesannya yang kayaknya capek atau gimana gimana enggak cuman bedanya Ernest memang dia selalu minta dulu misalnya untuk scene ini nih lo mau kasih gue gimana gitu Oke gue kasihnya begini nih tapi kalau misalnya ada yang kurang dia selalu bilang gue kayaknya enakan begini ya gitu jadi ada choice itu memang serba bisa banget emang ya kak ya ya bisa-masa nggak sih bisa ya bisa nyaris radio juga bisa bisa nyemeh catering juga saya bisa jadi banyak senangnya sih syuting lebih banyak happynya jadi kita kayak karya wisata aja gitu karena syutingnya di satu tempat kan berapa lama sih syutingnya kurang lebih dua mingguan proses reading sebenarnya yang penting banget itu iya hampir sebulan kita reading rame-rame itu supaya menyamakan persepsi soal karakternya jadi ketika kita baca skrip aku sebagai penulis punya persepsi terhadap karakternya aktor yang membaca juga punya persepsi terhadap karakternya tapi biasanya memang kayak yang tadi Cijeni bilang aku nggak mau kayak terlalu langsung ngedikte gini aku cuma ngasih konteks ngasih background ngasih gambaran keluarganya seperti apa coba interpretasikan dulu sesuai interpretasimu persepsimu kayak gimana nanti aku tinggal kasih oke kayaknya kurang ini kurang ini iya kayak misalnya nanti kalau nonton terkadang ketika mungkin lihat sosok Shirley itu kan kaku orang-orang mungkin ketika pertama kali Cijen menampilkan Shirley kadang-kadang masih agak ekspresif nah itu kurangin deh ekspresifnya gitu bikin lebih sadis lagi kalau kalau ekspresif jadi luwes jadi supel kakunya berkurang kan jadi aku minta kurangin lagi ekspresinya kayak gitu-gitu lah dikunci lagi kencengin lagi termasuk gestur gestur olah tubuhnya juga lebih lebih enggak banyak main guestur gitu jadi ya itu sesuaikan sama karakter ya iya itulah penggunanya proses intensif ketika reading kok Kak ini kan syuting masa pandemi juga ya ada beda nggak sih kaki jadi ya prokesnya aja sih kita jadinya kru harus pakai masker semua karena kan talent tidak bisa melindungi dirinya di depan kamera harus buka masker pada waktu itu kan jumlah kasus tidak seperti saat video ini dibuat ya sekarang kita mungkin bisa lebih tenang lah gitu waktu itu masih di ribu-ribu perhari kan jadi kita ya lumayan sih lumayan lumayan hati-hati lah dua tahun vakum nih kok kita nggak ke bioskop kita nggak ada tayangan-tayangan film-film baru nah gimana perasaan sekarang kok Ernest kayaknya seneng banget nih ngeliat bisa no bar tuh rasanya kayak aduh gila kemarin tuh bisa bisa masuk ke bioskop iya bener-bener bisa masuk ke bioskop terus kayak nyapa selamat sore semuanya tuh kayak rasanya ampun gitu terharu sendirinya udah lama banget gitu terakhir imperfect imperfect 2019 bener-bener literally dua tahun yang lalu terakhir kali terakhir gitu jadi seneng banget bisa interaksi lagi bisa dapet live respon saat baru selesai nonton bisa kasih feedback seru keren apapun itu gitu seneng banget sih kayak itu bagian-bagian tidak terpisahkan dari bikin film makanya aku selalu ngerasa enggan untuk bikin sampai sekarang aku belum pernah nge-direct film buat streaming karena ngerasa itunya yang aku nggak akan bisa dapetin gitu jadi ya beda kalau Kak Jenny sendiri ini kan promo Surabaya itu pertama di film ini terus ngelihat antusias anak-anak Surabaya juga cukup tinggi kan kok di TV habis itu dua tahun vakum sekarang tiba-tiba story udah titik-titik launching film nih bener-bener kalau saya sendiri ya pastinya happy banget karena ini salah satu istilahnya kita udah proses panjang ini selebrasi kita di galer premier ini sebenarnya nah disitulah kita akan dapatkan kritik ataupun apresiasi dari para yang nonton gitu nah kalau untuk promonya sendiri jadi ya kita happy banget kita bisa bertemu langsung dengan para penonton yang yang mau menikmati film ini ya semoga apa yang kita inginkan itu dapat disampaikan dan penonton happy sih oke terakhir Niko ada rencana bikin komedi politik nggak film komedi politik ngasih politik ngasih dikomediin juga udah lucu apa ya biar tambahin nggak ada yang bisa lebih lucu dari kelakuan politisi kita itu udah lucu semua pelawak nyerah suruhnya ingin lucunya politisi mah nyerah siapa tau kok terinspirasi bikin komedi DPR nggak usah lo emang virusnya milimin oh anggota dewan saya nggak jadi masuk jangan gitu kok saya kemarin pulang dari PON itu udah disetarain sama kita pulang dari luar negeri kok dan harus wajib tanda tangan karantina 6 hari makanya nyalon jangan gitu tuh nggak nggak usah dibikin komedi udah lucu jadi jangan seru bikin komedi politik politik kita sudah terlalu lucu udah cukup lucunya udah cukup jangan dikomedilah terimakasih ko ernel sama kak jenny saya boleh minta sedikit cuplikan promo untuk film teka teki tika kamera yang mana? kamera tengah sini ya oke siap? 3 2 1 action halo saya ernes prakasa saya jenny zang jangan lupa saksikan film teka teki tika yang akan tayang tanggal 23 desember hanya di bioskop oke terimakasih ko ernes kak jenny udah mampir disini see you next time sukses selalu buat film filmnya sampai jumpa klik ini ya 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 Terima kasih.